Di beberapa daerah perdesaan di Provinsi Hubei, Tiongkok, meja dan kursi tidak disediakan. Siswa membawa sendiri perabotan ke sekolah, meskipun kadang-kadang ada bantuan dari kakak, adik, atau kakek. Ada lebih dari 5.000 siswa sekolah dasar dan menengah di kota Sanhei, tetapi pemerintah hanya memberikan 2.000 meja. 3.000 anak lainnya harus membawa meja sendiri dari rumah. Seorang murid berumur 5 tahun menggunakan meja dan kursi milik ayahnya, yang juga menggunakannya di sekolah dasar 20 tahun yang lalu. Di sini seperti ini. Di daerah kami, semua orang harus membawa meja sendiri. Sekolah tidak memiliki meja. Sudah seperti ini selama beberapa dekade. Selalu seperti ini. Ada beberapa di sekolah kami yang harus membawa meja sendiri. Gedung sekolah sudah tua dan banyak yang rontok. Di beberapa daerah, bahkan tidak ada uang untuk membayar guru. Seorang mantan profesor Universitas Santung berkata, pemerintah telah menghabiskan sejumlah besar uang pada militer dalam upaya pemeliharaan stabilitas, tapi tidak banyak untuk pendidikan. Sejumlah besar uang dialokasikan untuk menjaga stabilitas dan pada proyek besar seperti Olimpiade senilai 290 miliar yuan. Tetapi sangat sedikit uang yang dibelanjakan untuk pendidikan. Hingga dana sekolah menjadi sangat terbatas. Banyak orang tua di Sanhei khawatir harus mencarikan meja untuk anak-anak mereka. Seorang nenek Sanhei berkata, Saya berharap sebelum mati saya bisa melihat anak-anak pergi ke sekolah tanpa membawa meja.